Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing mainan Gojo Satoru dari yang termahal sampai yang termurah. Hahaha, ayo ayo. Jadi, di video kali ini gue excited banget karena ini konsepnya cukup menarik. Dimana gue akan unboxing mainan Gojo Satoru dari yang harganya puluhan ribu, 20 ribuan sampai yang harganya 10 juta. Gue bener-bener penasaran tiap mainan kira-kira apa aja plus minusnya. Makanya langsung gue udah kumpulin semua mainannya hari ini. 5 mainan bakalan gue bahas sekaligus di video kali ini. Jadi, kira-kira bagaimana penampakan mainan Gojo Satoru dari yang termurah sampai yang termahal. Kita langsung aja tanpa banyak cincong masuk ke mainan yang pertama. Let's go! Oke, jadi ini dia mainan pertama. Ini mainan bener-bener murah banget harganya. Gue nemu si Gojo ini harganya cuma 28 ribu, guys. Dan secara packaging pun dia nggak safety ya. Karena dia nggak punya packaging yang proper sama sekali. Pas dateng ini cuma di bubble wrap doang, guys. Dan pas dibuka, dia nggak ada packaging apa-apa. Cuma dilapisin sama plastik, bening begini aja. Tapi kita nggak bisa nge-just dulu sebelum kita buki ya, guys ya. Jadi langsung aja kita keluarin dari packagingnya yang nggak ada segelnya sama sekali. Iya, ini dia mainan Gojo Satoru seharga 28 ribu saja, guys. Jujur, cukup lucu sih. Karena dia kayak dibikin cibi-cibi gitu loh. Kalau ngomongin di telpon, ya nggak bisa berekspektasi banyak-banyak. Ini sesuai harganya aja ya. Overall oke-oke aja. Mulai dari kepalanya yang kira-kira seperti ini. Dan juga bajunya yang polos aja. Seperti itu. Cuma yang kelihatan agak mengganggu. Cuma di bagian tangannya aja sih. Ini kayak agak geradagan gitu loh. Kalau kalian lihat lebih deket lagi ya, ini tuh tangannya kayak nggak rapih gitu loh cetakannya. Ini Gojo abis melepuh apa gimana nih tangannya? Tapi sangat amat dimaklumkan. Dia namanya juga mainan 28 ribu doang gitu loh. Lebih mahal pada special MACD, guys. Tapi overall, kalau buat koleksi-koleksian doang, lucu-lucuan doang, ini worth it banget sih. Karena harganya murah dan dari jauh nggak kelihatan begitu buruk ya. Walaupun nggak rapih, tapi masih nge-portrait banget Gojo cibi-cibi gitu. Jadi itu dia mainan pertama. Gojo Satoru seharga 28 ribu saja. Sekarang kita lanjut ke mainan kedua. Ini harganya mulai meningkat lagi nih. Hampir 200 ribu, guys. Nah, ini dia mainan kedua. Gojo Satoru yang harganya 199 ribu, 900 ribu. Ya, 200 ribu sih. Kenapa mainan ini unik banget? Kenapa gue pengen beli? Karena ini adalah mainan yang lucu banget, guys. Ini mainan bukan sekedar mainan, tapi ini adalah Doodle Stopper. Lo tau nggak Doodle Stopper artinya apa? Artinya adalah ketika lo nih lagi bikin pop mie nih misalnya nih. Atau mie instan lainnya lah ya. Lo kan kadang butuh semacam pemberat gitu buat bikin si penutupnya tuh nggak ngangkang gitu kan. Nggak ngebuka gitu kan. Nah, si Gojo ini gunanya adalah buat nutupin itu. Makanya namanya Noodle Stopper. Nanti gue juga pengen coba kira-kira kayak gimana fungsinya ya. Kayaknya bakal ngakak sih. But anyway, kira-kira seperti ini packagingnya. Sekarang ada peningkatan ini di bagian packagingnya. Akhirnya packagingnya dibikin lebih proper seperti ini ya, guys ya. Yak banget kan sih harga 200 ribu nggak punya packaging. Jadi langsung aja kita unboxing Gojo Satorunya sekarang. Let's go! Kita selepet kayak gini. Puki, kita keluarkan. Alright, alright, alright. Ternyata dalamnya seperti ini, guys. Kita lihat Gojo-nya sebagus apa. Oke, oke, oke. Wow! Wow, 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 wow. Siapa yang butuh buat nyeduh mie seharga 200 ribu? Adik, adik. Saya, saya, saya. Ini dia. Gojo Satorunya. Wow, 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 wow. Pose yang cukup ganteng sih. Dan ini detailnya ya. Buat mainan yang cuma buat naro di atas mie doang ya. Bagus banget loh. Tuh, kalian lihat sendiri. Ini cetakannya cukup rapi. Walaupun cukup kecil kan dia. Tapi rambutnya rapi, mukanya rapi, bajunya pun juga rapi. Posenya pun juga ganteng banget kayak gini, guys. Bikin cewek-cewekmu pada kesem-sem ngeliat posenya Gojo Satoru. But anyway, sekarang gue karena penasaran banget kira-kira seperti apa kalau dia jadi noodle stopper beneran. Sekarang langsung saja kita nyeduh mie dulu, guys. Let's go. Oke, jadi ini dia mie-nya. Tidak disponsori ya, guys ya. Kita selepet. Kita buki. Kita selep. Tolong dong, Bomi. Bikin packaging yang bener. Rasanya gue udah bener bukan dari sini. Gimana gue ngebuktiin? Tapi harusnya masih bisa sih, guys. Mari kita tetap menyerah. Jangan semangat. Kita keluarkan bumbu-bumbunya dulu ya, guys. Nah, udah nih. Langsung saja kita seduh. Sedih. Langsung saja kita seduh. Nah. Alright, alright, alright. Ih, sedap banget nggak sih, bro? Dan kalau udah kan biasanya kita nutupnya pakai beginian, kan? Sekarang kita buang aja, guys. Tinggal ditutup seperti ini. Dan Gojo-nya pun siap menutup mie-nya. Seperti... Bentar. Seperti ini. Nah. Ini dia. Gojo Satoru Noodle Stopper, guys. Gimana? Cukup berguna, bukan? Karena banyak detail-liter kecil yang bisa kalian perhatiin kalau kalian lihat lebih dekat. Mulai dari kuku tangannya. Senyumannya Gojo yang sangat menawan. Sampai ketutup matanya Gojo yang tetap ngebentuk dua rongga mata Gojo Satoru. Jadi kayak seolah-olah dia ada mata beneran di dalam situ, loh. Dan tentunya ini nggak cuma jadi Noodle Stopper doang, ya. Tapi ini juga bisa jadi semacam pajangan gitu di meja. Khususnya di ujung meja, sih. Karena ini tetap bisa ditaruh kayak gini, guys. Nah! Jadi cukup banyak sih kegunaan dari Gojo Satoru Noodle Stopper ini. Bisa jadi pajangan juga buat di meja kerja ataupun sekolah kalian. Jadi itu dia mainan kedua, Gojo Satoru Noodle Stopper. Sekarang kita lanjut ke mainan ketiga. Ini lebih mahal lagi sekitar hampir 1 juta, guys. Jadi tunggu aja sesaat lagi. Hmm, power. Oke, sekarang kita lanjut ke mainan ketiga, yaitu Nendoroid Satoru Gojo. Seperti biasa, Nendoroid adalah masternya kalau bikin mainan berartikulasi yang dibikin kayak cibi-cibi gitu. Dan ini gue beli di angka yang hampir 1 juta, yaitu Rp 860.000 saja, guys. Saja-saja, pala lu saja. Jadi kira-kira seperti ini penampakan mainan Gojo yang harganya hampir 1 juta. Dengan box yang sangat amat proper seperti ini. Yang dimana sudah selayaknya ya, harganya menyentil ginjal gitu kan. Dan juga figurnya yang bisa kita lihat dari window-nya ini. Yang dimana kita nggak cuma mendapatkan figurnya doang, tapi berbagai macam aksesorisnya juga. Jadi kira-kira bagaimana bentuk aslinya, sekarang langsung saja kita buki. Kita selepet dulu kayak gini. Kita keluarkan dari kandangnya. Nah, 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 nah. Oh my God. Kita buka lagi layer paling atasnya. Bentar, nah, 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 nah. Dan ini dia penampakan Satoru Gojo-nya, guys. Masih banyak plastiknya nih. Mungkin habis operasi plastik kali. Jadi sebentar, gue buka dulu plastik-plastiknya. Snap it. Oh yeah. Wahoo. Iya. Nah, ini dia Gojo Satoru-nya. Buset, cibi-cibi ini tetap keren ya. Emang nggak diraguin lagi sih. Kalau Nendoroid, kalau bikin figur, mereka detailnya udah juara banget. Lo bisa lihat serapih apa detail-detailnya dari Gojo Satoru yang dibuat sama Nendoroid ini, guys. Ini bahannya pun juga beda ya. Kalau gue pegang, ini bahannya ya terasa mahal sih emang. Pain job-nya pun juga bagus banget. Menyeimbangkan kerapihan dari detailnya itu sendiri. Nah, yang asiknya dari mainan Nendoroid kayak gini adalah dia itu secara artikulasi cukup luas walaupun dia bisa dibongkar pasang. Jadi walaupun kecil gini, dia tuh enak banget buat digerak-gerakin ataupun dipose-posein, guys. Dan selain kita mendapatkan figurnya ini, kita juga mendapatkan cukup banyak aksesoris seperti ini. Mulai dari spare lengan, spare tangan, spare kaki, spare express ini juga rambut, dan bahkan stand base-nya dia seperti ini. Asik banget sih. Karena dengan aksesoris sebanyak itu, si Gojo ini jadi bisa dipose-posein kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Jadi, itu dia mainan ketiga, yaitu Nendoroid Gojo Satoru yang harganya 860 ribuan. Sekarang kita move on ke harganya yang lebih mahal, yaitu 3 jutaan. Kita lihat sekeren apa mainan 3 jutaan Gojo Satoru nih. Oke, jadi ini dia mainan keempat, yaitu mainan Gojo Satoru yang cukup mahal. Kalau kalian cek di e-commerce, ini harganya variatif, dan rata-rata paling banyak itu jual di harga 3 jutaan, guys. Tapi gue pribadi kemarin mendapatkan ini dengan harga yang lebih murah dari itu, yaitu 2.350.000. Jadi cukup cengli sih. Dan ini seperti biasa ketebak banget, kalau harganya segitu, packaging-nya kayak gini, ini adalah produknya 3-0. Yang dimana mereka udah ahli banget bikin mainan anime dengan skala 1 banding 6, dan juga detail yang mantap sekali. Bahkan gue pernah bahas beberapa diantaranya, mula dari Itador Yuji, dan juga Uzumaki Naruto. Jadi kita lihat aja nih, apakah Gojo Satoru sebagus itu dibikin sama 3-0. Kita intip dulu kali ya. Gue belum ngintip juga sama sekali nih. Langsung aja. Oke, oke, oke. Bisa dilihat kita nggak cuma mendapatkan dia, tapi juga berbagai macam aksesoris lainnya, guys. Dan ini keren banget, ada pose dia lagi ngejurus gitu ceritanya. Nah, tanpa banyak cincong lagi, langsung saja kita buki seperti ini. Yoimo! Dan kita lihat isinya 1, 2, 3. Alright, alright, alright. Look at that. Ini dia Gojo Satorunya. Wow, 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 wow. Puas banget sih. Megang Gojo Satoru segede ini, guys. Mantep bener loh ini. Ukurannya. Oh my God. So big. Oh, you're so big, Gojo. Jadi, ini dia penampakan Gojo Satorunya yang berhasil kita keluarkan dari kandangnya, guys. By the way, ini bajunya bisa dibuka loh. Kita buka dulu nggak sih? Ya nggak sih, cewek-cewek? Ya nggak sih? Kita lihat Gojo Satoru. Oh my God. Oh my God. Dia punya six-pack seperti ini, guys. Bahkan detail banget karena sampai ada pentilnya seperti ini loh. Buset, gokil sih. Ini 3Zero gokil sih. Mantep bener sih. Karena bahkan detailnya sampai dalam-dalam kayak gitu ya. Dan selain kita mendapatkan figure Gojo Satoru 1 ini, seperti biasa kita juga mendapatkan berbagai macam aksesoris lainnya kayak gini. Mulai dari spare tangan, spare kepala yang ganteng banget. Oh my God. Spare penutup mata. Dan juga efek jurusnya dia. Untuk detailnya ini bener-bener ganteng banget. Bikin rahim cewek-cewek anget sih. Karena emang Gojo ini cool banget kan. Dan seperti biasa, 3Zero selalu terdepan untuk bikin mainan skala 1 banding 6 kayak gini. Poin artikulasinya pun juga cukup banyak sehingga Gojo ini bisa pose-pose ganteng kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Ataupun kayak gini. Jadi itu dia mainan keempat, yaitu 3Zero Gojo Satoru yang cukup memuaskan walaupun minusnya satu sih. Nggak dapat stand base. Itu doang minusnya, guys. Tapi abis ini kita lihat aja nih. Segila apa mainan Gojo Satoru yang selanjutnya. Yang katanya harganya sampai 10 juta. Jadi langsung aja kita move on ke mainan selanjutnya. Let's go! Oke, jadi ini dia mainan selanjutnya. Mainan Gojo Satoru yang katanya harganya 10 juta. Kita lihat aja kira-kira sedetail apa dan sekeren apa isinya. Karena harganya nggak nanggung-nanggung nih. Tapi secara packaging ini udah cukup baik ya. Karena ini cukup proper. Di sini ada Gojo-nya. Ada logo-nya Jujutsu Kaisen juga. Bahkan di samping-sampingnya pun juga ada seperti ini, guys. Mantep juga sih ini. Jadi untuk harga 10 juta, ya walaupun masih bisa lebih baik lagi. Tapi ini udah cukup oke lah. Seenggaknya untuk sebuah packaging ini cukup decent menurut gue. Jadi langsung aja kita buka isinya kira-kira apa nih? Gojo-nya bentuknya kayak mana nih? Jadi langsung aja kita buka mainan Gojo Satoru dengan harga 10 juta. Let's go! Kita lihat bakalan sekeren apa. Satu, dua, tiga... Bentar, bentar. Emang apa hubungannya Gojo sama Kiko? Tau bang, apa dah? Ini serius nih, harga 10 juta kayak begini nih. Tapi anehnya ya, ini masih dingin loh. Jadi kayak, kok bisa dia dingin terus ya? Tapi kita lihat aja, esensinya Kiko itu bisa dibelahkan. Jadi langsung aja kita belah. Satu, dua, tiga. Oh, wow. Enak sih. Tapi apa hubungannya? Gojo sama Kiko? Apa hubungannya? Tapi emang kayak rasa kekalahan gitu sih. Gak mungkin dong dia matinya kebelahnya gak sih? Gak mungkin gak sih ya? Gak mungkin lah. Ini kan kuat banget ya? Sub indo by broth3rmax